Intro Halo lo, apa kabar anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Bung Roki, kelihatannya ini ada tanda-tanda Gerindra akan jadi sempat suaka politik buat keluarga Jokowi. Dimulai dari Bobi, ini yang saya juga terkejut kenapa Bobi ke Gerindra, bukannya ke Golkar, padahal kan dia sudah dapat penugasan dari Golkar untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Semua akhirnya mengerucut. Politik Jokowi, politik dinasti Jokowi, akhirnya mencari suaka yang paling aman. Dan itu pasti ke Gerindra. Nah disitu ada Gibran. Kalau di Golkar ya bisa juga dimainin sama Golkar, dipancing-pancing, tapi Golkar kan punya sistem yang lebih otonom daripada Gerindra. Karena di Golkar ya nggak ada unsur Jokowi di situ, walaupun Jokowi punya akses masuk ke Golkar. Tapi Gerindra jelas itu udah homogen. Dan ada Gibran artinya lebih baik masuk semua ke Gerindra. Jadi betul, jadi asilum politik Jokowi Gerindra ini. Nah cari suaka itu adalah pertanda orang yang sedang mencari rasa aman. Kan itu dasarnya. Bukan karena ada hal-hal yang sifatnya strategis, tapi sifat psikologis aja kan. Secara psikologis tentu Pak Jokowi percaya bahwa Gibran tidak akan di-preteli kekuasanya oleh Prabowo. Kan ada percayaan di situ tuh. Sebaliknya pada Golkar tidak mungkin ada jaminan semacam itu. Karena anak-anak muda Golkar itu dari awal melakukan semacam perlawanan kultural pada Gibran. Walaupun secara formal ya ada di 0-2. Jadi saya kira benar bahwa nanti juga Kaisal ikut di Gerindra tuh. Nanti juga dipersiapkan menantu-menantu Pak Jokowi harus suara bulat ke Gerindra. Jadi bagi Gerindra ini juga sesuatu yang dapat limpahan yang buat Gerindra bagus juga. Dari hitungan elektoral, bukan dari hitungan moral. Kan itu dasarnya kan. Kalau hitungan elektoral ya semua menganggap bahwa siapa yang potensial bawa suara yaudah. Masuk aja dalam satu grup besar. Jadi koalisi besar yang dibayangkan oleh Pak Prabowo akhirnya berubah menjadi koalisi besar di dalam Gerindra sendiri. Iya, iya, iya. Oke, kan sebelumnya... Ya, artinya koalisi yang dibawa oleh Jokowi itu dinasidia yang bermukim atau mencari suaka di Gerindra. Iya, dan kan gini, kalau kita lihat tadi, kalau kita dengar sebelumnya kan bahkan orang seperti Gibran tadinya mau ke Golkar ya, Bung Roky. Bahkan sudah disiapkan jaket kuning tapi batal gitu. Jadi Anda menduga setelah Bobi, ini nanti akan menyusul juga yang lain. Saya kira Gibran otomatis dan bagaimana bahkan Pak Jokowi juga gitu, Bung Roky. Iya, itu artinya Jokowi kan cicil dulu nih, ditaruh dulu nih. Kalau zaman Belanda dulu, bupatinya dipengaruhi dulu. Nanti bupatinya pengaruhi udana. Udana pengaruhi camat, camat pengaruhi lurah kan itu. Dasarnya begitu. Ini politik yang satu akar, yaitu akar kekuasaan. Saya nggak mau sebut ketamakan kekuasaan, walaupun itu sebetulnya ujungnya. Tapi akar kekuasaan Jokowi itu harus dia pelihara terus minimal kira-kira 15 tahun ke depan. Karena menunggu orang lupa pada hal-hal yang pernah dilaporkan soal Gibran, dilaporkan Ubedila. Dan soal-soal yang lain juga yang menyangkut Manila Onring juga menjadi alasan misalnya pada Pak Jokowi untuk mulai menyusun kekuatan. Jangan sampai soal-soal yang disembunyikan atau tertutup kena artisasi politik beliau, itu bisa dibuka lagi ketika ada perubahan politik yang drastis, yang radikal misalnya. Jadi masuk akal dari kalkulasi post-massivellian, saya sebut aja post-massivellian, bahwa Jokowi tentu berhitung sangat jauh tuh konsekuensi-konsekuensi dari tindakan dia. Jadi Pak Jokowi memang orang yang akhirnya menjadi politisi tulen untuk menghitung. Kapan dia bisa keluarin ancaman, kapan dia harus minta dibujuk, dan kapan dia bisa menyelundupkan kepentingan dia secara formil, yaitu melalui partai politik. Tentu ada yang informil, yang informal yaitu penggunaan sistem intelijen karena bagaimanapun Pak Jokowi masih presiden. Jadi segala hal yang pernah kita duga dari awal, Pak Jokowi akan memaksimalkan jaringannya untuk memberi dia rasa aman pas ke dia langsung. Jadi itu yang mulai terjadi sekarang. Iya, iya. Dan saya jadi teringat Anda berkali-kali menyatakan bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya sedang mencari rasa aman atau perlindungan pada Pak Prabowo. Dan sekarang ini mulai wujud itu ya yang apa Anda konstatir sebelumnya itu. Iya kan dari awal kita menduga dulu Prabowo itu dibuat asuhan Jokowi itu. Nah sekarang berbalik kan, Jokowi mesti minta diasuh, bahkan dijaga, bahkan diahmankan oleh Gerindra. Kalau misalnya Pak Jokowi punya political dan moral standing yang kuat, dia pasti akan taruh di Golkar, dia taruh di PDIP, dia taruh di mana-mana. Nah, tetapi kalkulasi Pak Jokowi di dalam hitungan saya sebagai Raja Jawa, maksudnya dalam psikologi yang dibayangkan sebagai Raja Jawa, dia pada akhirnya mesti cari perlindungan dari keluarganya sendiri. Nah keluarga Pak Jokowi yang paling mungkin melindungi dia adalah anaknya, bukan ketua partai yang lain, bukan Ibu Mega, bukan Erlang, yang bisa diganti setiap saat lewat Munas. Tapi Jokowi memang ngerti bahwa hanya anaknya yang bisa melindungi dia, jadi Gibran itu pasti diproyeksikan menjadi presiden 2029 untuk melindungi keluarganya tuh. Saya pakai kata melindungi ya dalam pengertian yang moderat. Jadi kalau melindungi kasar ya itu artinya ditaruh bodyguard di situ. Jadi dilindungi dari potensi orang mempersoalkan masalah-masalah ketika Jokowi pemerintah. Kan kita harus bayangkan bahkan ada satu momentum di mana orang akan mempertanyakan, ini kebijakan Jokowi di bidang A mengapa menghasilkan B? Di bidang C kenapa dikenalkan oleh si E? Kan itu begitu. Itu kan sistem kekuasaan yang, atau sistem pertanggung jawaban kekuasaan. Nah itu yang menjadi alasan kenapa berkali-kali kita di FNN membahas bahwa pada akhirnya Jokowi akan minta perlindungan Prabowo. Sebelum ini Prabowo minta dukungan bahkan perlindungan Jokowi dan kekuasaan begitu. Begitu jadi hambar maka orang pergi pada yang guri tuh. Prabowo lagi guri-gurisnya sekarang tuh. Maka akses pada Jokowi makin lama makin berkurang. Dan Jokowi kalau dia ada masalah itu pasti hanya bisa dilindungi oleh keluarga intinya yaitu Gibran. Oke. Ini kan saya kira sebagai konsekuensi ketika eksperimen politik Pak Jokowi melalui PSI dan Kaisang itu gagal gitu ya Bung Roki. Dan saya kira peluang PSI untuk lebih besar lagi itu setelah Pak Jokowi tidak lagi jadi presidennya semakin kecil juga begitu kan. Apalagi Kaisang. Saya kira mungkin tidak waktu berapa lama lagi setelah Pak Jokowi tidak jadi presiden dan teman-teman PSI melihat tidak ada harapan ya bisa aja kemudian Kaisang diganti lagi gitu. Iya jadi itu kesibukan di kita yang sering kita ledek sebetulnya. Itu ada kebakaran di Timur Tengah. Ada badai di Cina Selatan. Ada potensi tornado di Pasifik. Semua itu adalah soal politik. Tornado politik, badai politik, kebakaran politik Timur Tengah. Tetapi Pak Jokowi tidak peduli itu. Dia peduli untuk menyelamatkan justru barang yang mudah terbakar di Indonesia yaitu dinasinya sendiri kan. Jadi bayangkan misalnya dunia sudah ambur-adul tetapi Pak Jokowi sebagai presiden tidak pernah kasih statement atau kasih akses rakyat Indonesia untuk mulai memikirkan hubungan Indonesia dengan Timur Tengah. Hubungan Indonesia dengan pertengkaran di Danau Pasifik, di Pasifik Rim. Dan semua itu menunjukkan bahwa Jokowi memang hanya fokus untuk dirinya sendiri kan. Jadi apapun keterangannya, proyek Jokowi ini mesti diselamatkan dulu melalui versi dia. Yaitu penempatan orang-orang dia di wilayah Gerinda. Nah, satu waktu mungkin akan jadi ikhlas di situ. Karena terlalu banyak orang Jokowi di situ itu juga bisa bikin orang kayak Yusri, Isamahendra, atau SBI, apalagi itu. Atau toko-toko Gerinda sendiri merasa, loh kalau begitu apa gunanya kita berkumpul di sekitar Prabowo. Kalau pada akhirnya Gerinda itu dikuasai oleh Jokowi. Kan tadinya ini semua toko ini, mau dari Yusri sampai Pak SBI itu kan berkumpul di sekitar Prabowo hanya soal taktis saja sebetulnya kan. Bukan soal ideologis itu. Nah, sekarang mereka juga berpikir taktis. Kalau begitu, porsi kita untuk masa depan itu tidak terjamin. Karena di situ pasti ada Gibran, nanti ada Kaesang, nanti ada Bobby Nasution, nanti ada macam-macam itu. Jadi, itu yang kita bayangin dari awal sekarang. Akan terjadi konflik di dalam Gerindra karena masuknya anasir-anasir yang mungkin bagi Yusri diam-diam mungkin dibilang toksik ini yang masuk nih. Atau Pak SBI mulai merasa bahwa, loh pagar kok makan tanaman. Kan mestinya kan Gerindra dipagari oleh SBI. Oleh Prabowo. Oleh Prabowo. Ya, sorry. Ya, Prabowo dipagari oleh SBI. Tapi pagarnya sekarang berganti. Karena ada orang lain robos. Jadi kalau pagar Prabowo itu adalah dinasi Jokowi, itu bisa jadi pagarnya makan tanaman. Oke, tapi tadi ada bolak-balik nyinggung Yusril. Itu ada perkembangan terbaru soal Yusril ini, Bung Roki. Dia ternyata, Sabtu yang lalu, dia itu sudah mundur sebagai Ketua Umum PBB. Bukan hanya mundur dari Ketua Umum PBB, dia juga keluar dari PBB. Jadi artinya sekarang PBB tidak lagi atas nama Yusril. Tapi Yusril mungkin berada di lingkungan Prabowo itu ya atas nama pribadi dia, atas nama kapasitas dia sebagai seorang profesor hukum data negara lah gitu. Iya, Yusril tentu tidak mungkin itu membawa terus PBB. Karena ada aja orang PBB yang menganggap, ya udah nggak pas lah itu ideologi PBB sebetulnya. Yaitu, penamanya syariat itu masih dibebankan pada Yusril. Atau Yusril merasa nggak mungkin lagi dia terlalu ada di dalam wilayah yang terlalu eksklusif. Karena Yusril kan ingin jadi orang internasional, orang global. Mungkin juga Pak Yusril berminat untuk jadi seseorang yang punya potensi pemimpin negara, tetapi tidak mungkin melalui PBB. Jadi sangat mungkin nanti Pak Yusril dapat kartu anggota Gerindra, itu juga kita bisa bayangkan. Nah itu lebih menarik, atau setidaknya sekarang ini dia kalau nanti masuk kabinet, dia representasi profesional gitu, bukan partai politik lagi. Ya kita tahulah, Yusril itu cerdas dan cerdik sekaligus. Jadi mungkin dia sejum-jum untuk ya, ini soal kecil lah, yang penting ada akses untuk masuk dalam kekuasaan. Karena Yusril udah berkali-kali ada dalam kekuasaan, dan itu kadang-kala ketakihan tuh. Jadi, balik lagi ke soal tadi ya, soal Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya. Ini juga jadi pertanyaan, kalau kemudian satu gerbong, ini kan baru asumsi kita ya, Bung Roki, walaupun kita bisa mudah membacanya. Kalau satu gerbong semua, gerbong dinasti Jokowi itu masuk ke Gerindra, saya kira tadi ada udah mulai menyebut plus minusnya. Yang Anda sebutnya udah minusnya, karena bisa menyebutkan kejolak di dalam sendiri. Tapi apa keuntungannya bagi Gerindra sebenarnya, kalau kemudian gerbong dinasti ini masuk ke mereka? Kita mesti berpikir, cara berpikir Pak Prabowo. Yang betul-betul, mungkin dia berpikir dalam dua periode ke depan, mesti betul-betul aman itu. Karena gagal untuk membujuk PDIP, maka harus ada fasilitas lain untuk menggantikan posisi PDIP. Paling tidak, mungkin Gerindra berpikir, toh pengaruh Pak Jokowi masih ada di partai-partai pendukung Prabowo. Jadi, poin ini saya kira yang diambil oleh Prabowo untuk membuka pintu dan silahkan masuk. Kalau elektabilitas ya Prabowo menganggap ya ada tidaknya Pak Jokowi juga, nggak ada pentingnya sebetulnya karena rakyat udah memberi dia melebihi yang disumbangkan oleh Jokowi itu. Nah, lain halnya kalau nanti di Pilkada dibuktikan terbalik misalnya bahwa faksi Jokowi di daerah-daerah justru berkurang. Nah, itu merepotkan Pak Prabowo kan. Kan Pak Prabowo menganggap bahwa dengan maksudnya Pak Jokowi, Yunto, Gibran, Yunto, Kaesang, Yunto, siapa Bobi, segala macam itu. Di daerah juga akan ada kejalan yang sama. Yaitu toko-toko penting di daerah juga akan ikuti semacam sinyal dari Pak Jokowi nanti. Tapi itu bisa nggak terjadi. Karena semua orang menganggap bahwa yaudah apa yang ada di Jakarta bisa beda dengan dinamika di daerah. Yang medan itu pertanda pertama tuh. Iya, dan ini saya kira salah satu juga ini Pak Jokowi meninggalkan bom waktu juga di Golkar Sumut ini ya. Karena bagaimanapun juga kan ada perlawanan dari Sumut, ketua DPD-nya, Ijek, terus masih mencari tiket lain. Karena tiketnya kan sudah diambil alih-alih Bobi gitu ya. Dan tidak lewat proses seleksi, lewat penugasan. Langsung bayangkan seperti itu, Bang Rok. Jadi Jokowi, dia tidak lagi punya semacam naluri sebagai kepala negara yang harus mengutuhkan bangsa ini secara politis. Kan perlaku Pak Jokowi itu menimbulkan ya apa gunanya jadi kader. Kalau bisa lompat-lompat itu. Dan orang menganggap ya nggak penting kalau itu partai politik kan. Bobi bisa lompat dari PDP, lompat ke Golkar, lompat ke Gerida. Lalu orang merasa, lalu apa fungsi parpol yang harusnya dibina oleh presiden? Kan presiden pembina politik, nasional kan. Jadi Jokowi mengajarkan cara untuk bertindak oportunistik, pragmatis, nangkal kan. Apa namanya shallow politicsnya Jokowi ini memberi sinyal pada kita bahwa beliau sebetulnya merusak bangsa ini. Bukan sekedar merusak demokrasi, tapi merusak bangsa ini. Sehingga anak-anak muda itu menganggap bahwa ya ngapain kita berpolitik ya, kita kumpulit aja. Tahu semua partai bisa kita beli kok. Dan kalau nggak cocok di partai A, kita bisa lompat ke partai B. Dan partai B pasti dengan senang hati menerima kita. Jadi itu poin buruk dari Pak Jokowi. Mungkin saya mesti ucapkan secara jujur, dengan konsekuensi saya akan diancam lagi. Konsekuensi dibentak-bentak. Tetapi kejujuran itu kita perlukan untuk mengatakan bahwa Jokowi memang merusak demokrasi. Apa yang ucapkan itu saya aja? Tidak. Dunia internasional juga menganggap begitu. Saya ketemu dengan diplomat-diplomat, jurnalisasi juga anggap begitu. Jadi kita ucapkan aja secara langsung bahwa memang merusak. Boleh apain lagi? Kan kita nggak bisa bilang bahwa Jokowi memuliakan demokrasi. Selama ini yang terjadi adalah pemrosotan kok. Oke. Baik, ini kita tunggu ya. Apakah orang sering banyak sekali kemudian marah dengan analisis Anda? Tapi biasa seiring waktu mereka kemudian baru membenarkan setelah itu. Jokowi tidak bersenisih dengan Pak Prabowo. Kemarin dari Shanghai saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Karena ini soal national pride. Apa namanya? Harga diri bangsa ini di forum internasional. Karena itu olahraga. Tapi orang mulai protes. Kenapa kamu? Lu, kenapa Rok lu? Puji-puji Jokowi. Saya puji. Saya berterima kasih. Karena ini urusan negeri. Kita harus jalanin nama bangsa ini di luar negeri. Kalau di dalam negeri ya harusnya kritik. Tapi kan itu kecerdasan berpolitik. Ya, saya kira begitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.